Mencuri Raden Saleh Saya Kristel Emanuel, saya produser Mencuri Raden Saleh Halo, saya Umay Shahab Saya berperan sebagai gofar di film Mencuri Raden Saleh Halo, Amik Balramadhan dan saya play Pico Subiarto Mencuri Raden Saleh Mencuri Raden Saleh Dia adalah MacGyver dari grup ini Dia bisa membangun apa yang dia inginkan dan apa yang timnya perlukan Jadi, saya harap Gofar tidak mati di sequel Karena mereka perlukan saya Grup ini perlukan saya untuk membangun semua yang mereka inginkan Iqbal, Iqbal Jadi, saya play Pico Pico Subiarto Dia adalah pembangunan di grup Jadi, dia basically membangun semua pembinaan Dia adalah pembangunan kunci di salah satu universitas di Indonesia Dia akan berkumpul dan melakukan apa-apa dengan timnya dan Ya Saya pikir itu untuk Pico Raden Saleh adalah pelukis yang breakthrough di Indonesia yang pertama kali membawa kebudayaan Eropa dan seni rupa modern yang memang itu ada di semua buku pelajarannya waktu dari SD sampai SMA itu ada gitu kan kita mempelajari Raden Saleh karena hal itu juga kita ingin introduce seni rupa bahwa Bapak Seni Rupa itu ada pelukis maestro namanya Raden Saleh lukisannya ada di Istana Negara dan itu berharga kesebar di beberapa negara juga lukisan-lukisannya dan itu yang memang kita ingin memberitahu bahwa seni rupa negara Indonesia itu ada yang mendunia gitu gak cuma sekarang baru mulai terkenal tapi udah dari dulu kitanya aja yang gak tahu luar aku sangat tertarik dan berani tentang teman yang saya tidak pernah lakukan di dunia Indonesia dan ini yang itu yang yang luar 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 Mas Angga Sassongko the director menjadi fan of his work menjadi fan of his IP dan semuanya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk bekerja dengan dia jadi sangat ingin bekerja dengan dia dan ketiga ini adalah dengan 6 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 7 6 7 7 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 12 10 10 10 setiap standar, semuanya bermain dengan level yang sama, semuanya selesaikan satu sama lain, jadi kita seperti satu grup yang tidak bisa dibunuh. Ini sedikit-sedikit sombong ya, tapi kalau bukan kita, mungkin hasilnya akan tidak semenyenangkan yang ada di layar. Dan saya pikir keputusan yang paling berkembang yang mas Chris dan Mas Angga yang bisa lakukan adalah memilih anak-anak muda, bukan hanya kita, tapi memilih anak-anak muda untuk menjadi representasi dari cerita ini. Karena yang selalu kita bilang bahwa revolusi, pergerakan, itu selalu dimulai dari anak-anak muda, selalu dimulai dari generasi muda. Menarik banget makanya di kepala ku hanya, mari kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Apa yang kita harapkan sebagai entertainment yang berbeda dari horror, dari drama, itu tersampaikan. Dan, please do, ya enjoy, watch the film first, before you judge the film based on the genre. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.